Ini dia resep yang kalian tunggu, cheese tweet yang lagi viral Bisa untuk ide jualan atau stok cemilan di rumah Rasanya creamy dan ngeju banget gengs Langsung aja ke resepnya kuy Pertama aku mau bikin krim kejunya dulu Disini aku pake whip cream dari Han Selain praktis, bikinnya juga lebih mudah Susu cairnya aku tuang separuh dulu Kocok menggunakan baleng whisk sampai sedikit mengental Kalau udah masukkan keju oles Aduh kembali dan susu cairnya tinggal kita tuang secara bertahap Sampai tekstur krimnya itu gak terlalu kentar lah gengs By the way, aku pake Han Whippy Cream karena rasa manisnya pas dan gak bikin enak Jadi bikin krim kejuku tuh jauh lebih creamy Han Whippy Cream juga tersedia kemasan 400 gram dan 200 gram ya gengs Bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan Sebelum dipake krim kejunya kalian simpan dulu ke dalam kulkas Dan lanjut aku bikin rendaman kopinya ya gengs Boleh pake susu cair Nah disini tuh aku pake crackers, kalian bisa ganti dengan biskuit lainnya Tinggal dicelupkan ke larutan kopi Dan ditata di atas wadah Disini aku pake tin wall ukuran 200ml Biskuitnya udah ditata, tinggal kita semprotkan krim keju Susun kembali biskuit yang udah direndam dengan larutan kopi Semprot kembali dengan krim keju Ulangi step by stepnya sampai kurang lebih 3 susun Dan terakhir bagian atasnya tinggal kita kasih krim keju Dan coklat bubuk By the way, untuk produk Han Whippy Cream ini bisa kalian beli di supermarket, minimarket, toko bahan kue Atau marketplace Han Official Soap Dan jangan lupa follow Han Sweet Han untuk inspirasi resep lainnya ya Cisciwit yang udah jadi tinggal kita simpan ke dalam kulkas Dan dimakan selagi dingin Wah ini sih rasa krimnya enak banget guys Creamy dan ngeju banget Kalian wajib cobain di rumah ya Sampai jumpa